Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens dilaporkan berhasil menduduki Markas Kelompok Separatis Teroris Pimpinan Undius Kogoya di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat 14 Juni 2024. Tak hanya menduduki Markas KST, dalam operasi itu aparat juga menyita berbagai barang bukti berupa drone dan amunisi. Aparat juga menyita 7 telepon genggam, 1 buah HT, 8 atribut KST, serta berbagai senjata tajam diantaranya 6 tombak dan 4 sangkor. Kepala Operasi Damai Kartens Kompes Pol Faisal Ramadhani membenarkan kabar tersebut pada Senin 17 Juni 2024. Aparat gabungan sejak 14 Juni hingga 17 Juni 2024, tengah berupaya menggelar operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur di Paniai dengan menargetkan pimpinan KST Undius Kogoya. Operasi ini melibatkan personel gabungan TNI Polri yakni Polda, Papua, Satgas Damai Kartens, dan Kodang 17 Jendrawasi. Kami telah melakukan penyisiran ulang terhadap Markas KKB yang ada di Bibida dan sekaligus jalur-jalur yang diduga sebagai pelarian KKB tersebut. Hasilnya adalah pada siang hari ini kami berhasil menemukan satu buah jenazah. Seorang laki-laki diduga merupakan KKB kelompok Undius Kogoya. Sebelumnya, KST pimpinan Undius Kogoya sempat melakukan aksi teror dengan menembak seorang sopir angkot hingga tewas di Kampung Timida Paniai Timur Kabupaten Paniai, Papua Tengah selasa 11 Juni 2024 lalu. Terima kasih telah menonton!